Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Pungco di channel Nuansa Kucing Jadi sekarang gue ini lagi bermain di taman sama kucing-kucing, cuma panas banget Mereka tuh kayaknya ke awusan, jadi saya beli kasih mereka minum Dan gue ingin cerita sedikit mengenai bahaya gak sih kalau kita tuh digigit kucing Jadi kita tuh punya pengalaman masing-masing ini pernah digigit kucing dari kucing yang masih kecil Atau kucing yang udah dewasa, atau kucing rasa yang sangat galak kayak kucing bengal atau mencun Nah gue cerita dulu pertama, kalau gue tuh dulu pernah digigit yang paling baru ya Paling baru itu pada saat penitipan kucing guys, penitipan kucing tahun 2022 Tahun 2022 dan berdarah, akhirnya meninggalkan bekas luka guys Dan itu sebenarnya bahaya gak sih sebenarnya kita digigit kucing? Jawabannya bahaya, kalau misalnya tuh kucing-kucingnya yang kayak kucing jalanan Karena kita gak tau kan dia bersih atau tidak, atau dia mengidap rabies atau tidak, itu bahaya Makanya biasanya kalau misalnya kita digigit sama kucing-kucing liar itu lebih baik Kita langsung ke dokter, biasa dikasih sulit rabies guys Karena gue pernah, gue jadi mau ngasih makanan kucing jalanan, kucing garong gitu ya Tiba-tiba digigit, akhirnya ya di sulit rabies Nah kemudian, kalau misalnya dampaknya setelah digigit itu apa Ya pasti berdarah, luka, kemudian juga jadi muka Luka nya gede banget guys, jadi kalau kita gerakin tangannya itu sakit, paku Nah terus kemudian yang terakhir ya, pasti akan menimbulkan bekas guys Eh, bekas guys, jadi bekasnya tuh kayak disini ada nih, titik 2, di tangan 2 Terus kemudian, ya sakitnya itu gak seberapa guys, cuman pegelnya itu loh Jadi kita kalau mau aktifitas normal tuh, aduh susah banget, apalagi kalau tangan kanan Tolan pertamanya apa yang gue lakuin, jadi gak gue siram air, tapi gue langsung ambil kapas Gue cucuk-cucuk sama kapas, supaya darah yang gak keluar Terus kemudian gue kasih alkohol, gue siramin aja alkohol, supaya tidak ada infeksi dari bakteri Karena kondisinya waktu itu gue juga lagi bersihin tandang, takutnya kotorkan Langsung aja gue taruhin alkohol guys Nah, kalau misalnya gak sekedar dibersihin tuh bisa infeksi Tandanya infeksi tuh ada kayak, apa ya, tanah Kalau benanah tuh pasti ada infeksinya guys, jadi kalau misalnya kalian digib kucing, darahnya banyak Pertolongan pertamanya tuh dikasih alkohol aja, supaya bersih, kemudian dikasih betadine Kemudian ditutup kapas, kurang lebih kayak gitu Oke, jadi kita sekarang nanya sama ini nih, yang udah pro dalam menangani kucing Ini namanya, inget ya guys, ini namanya maseptin Wah, semua karyawan disini mas, semua pasti dah Kalau untuk yang merawat kucing mah, harusnya udah pasti semua digib kucing Udah pernah gitu, gak mungkin gak soalnya guys ya Kalau bisa dihitung mah gak kaitung kali digigitnya Nah, cuman ya itu, perangan pertama ya, seperti yang dibilang om gendut ya guys ya Menurut tadi bilang, nah itu semua diajarin ke semua karyawan disini Jadi penolongan pertama ya memang kayak gitu Cuman ya, emang perih Perih itu pasti, perihnya itu perih banget Nah, berdarah itu juga pasti Sama Kalau yang biasanya tuh, kalau Awal-awal digigit itu, biasanya tuh Dampaknya tuh bengkak itu pasti guys Cuman kalau kita udah Sekali dua kali digigit mah Rata-rata ya perihnya doang sih Kalau bengkak mah sudah enggak sih Tapi yang paling sakit itu ya gigitan kucing kitten guys Nah, untuk kalian yang baru-baru mungkin atau yang pernah digigit kucing Penolongan pertama Atau penanganan pertama dari habis digigit kucing itu ya Seperti yang dikatakan om gede tadi guys ya Dikasih alkohol, diseram alkohol Terus diberhentiin darahnya dulu Semoga video ini membantu untuk kalian Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan Bisa ditulis di komentar Kalau kita bisa jawab, kita akan jawab Dan jangan lupa untuk like Share and subscribe ya guys ya See you vlog berikutnya lagi Dadah